Intro Tidak jauh dari komplek Muradie, di kota ini juga terdapat satu komplek lagi, yaitu Huda Vendigar Komplek, yang dibangun sendiri oleh Sultan Murad I. Sama seperti komplek yang lainnya, di sini juga terdapat masjid, madrasah atau sekolah dan juga dapur umum. Tapi yang membedakan komplek ini dengan yang lainnya, yaitu madrasah dan juga masjidnya tidak terpisah, melainkan madrasahnya berada di atas masjidnya. Komplek ini sebenarnya tidak seperti sekarang. Dulu di saat gempa terus menerjang bursa, komplek ini mengalami beberapa renovasi, sampai-sampai beberapa sultan justru memperluas komplek ini. Di bagian tengah terdapat masjid besar, Masjid Sultan Murad I. Seperti khasnya masjid-masjid lain di Turki, masjid ini juga memperlihatkan keindahan ornamennya dan tentu saja mihrabnya. Mihrab yang dibangun lebih tinggi dari tempat di depannya, mengartikan bahwa saat dilihat mihrab ini akan terlihat seperti pintu surga. Saat saya datang ke sini memang terlihat tidak terlalu ramai, tetapi justru inilah yang membuat masjid ini terasa sejuk dan damai. Kompleks ini memang dibangun oleh Sultan Murad yang pertama, tapi nama lain dari kompleks ini adalah Huda Vendiger, yang artinya seseorang yang pemberani. Dan itu adalah nama lain dari Sultan Murad yang pertama. Sultan Murad I adalah anak dan penerus tahta Orhan Gazi, dan merupakan cucu dari pendiri Kesultanan Osmaniyah, Osman Gazi. Sultan Murad I terkenal karena pertempuran Kosovo. Beliau sangat berpengaruh dalam perkembangan Kesultanan Ottoman. Seperti merubah sistem pemerintahannya dan juga merebut kota Edirne, kota yang sangat penting di Adrianapolis. Yang selanjutnya dijadikan ibu kota Ottoman. Sultan Murad I juga berhasil mengumpulkan negara-negara di Balkan untuk bergabung ke dalam Ottoman. Dan Sultan Murad I lah yang merubah suku Osmaniyah ini menjadi sebuah kesultanan yang besar. Selain itu, beliau juga lah yang membuat sebuah pasukan atau tentara khusus Ottoman, Jeniseri, yaitu sebuah tentara pilihan andalan Ottoman yang reputasinya bisa menakutkan lawan-lawannya di dataran Eropa. Karena tanah Ottoman semakin meluas, maka Sultan Murad I memisahkan daerah Ottoman menjadi dua bagian, Ottoman bagian Asia atau Provinsi Anadolu dan Ottoman bagian Eropa atau Provinsi Rumeli. Persis di depan Masjid Huda Venigar terdapat sebuah makam, yaitu makam dari Sultan Murad yang pertama. Ada beberapa kisah yang menceritakan bagaimana meninggalnya Sultan Murad yang pertama ini. Ada yang bilang kalau Sultan Murad pertama meninggal karena terbunuh ketika perang Kosopo dan ada juga yang bilang kalau beliau meninggal karena sakit. Tapi yang pasti, Sultan Murad pertama pernah membawa kejayaan Ottoman ketika ibu kota yang masih di Bursa. Senang sekali saya bisa menelusuri beberapa peninggalan Islam di kota Bursa. Dan besok, saya juga akan kembali menelusuri peninggalan-peninggalan Islam di kota lainnya. Assalamualaikum. Tapi yang membuat masjid ini unik dan berbeda dari masjid yang lainnya yang ada di Turki adalah sistem akustiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.